Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum Hai teman-teman Ketemu lagi di channel Cerita Najva Jadi hari ini aku akan masak Nasi goreng telur plus sosis Yaitu nomornya guys Dan kita langsung aja Tanpa lama-lama langsung aja ke Bahan-bahannya Yaitu pertama Ada 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 butir kemiri Oke guys ini dia Nah Jadi Kita haluskan Dan hasilnya kayak gini Terus kita butuh juga Sosis Ini satu sosis Terus kita potong-potong juga guys Kayak gini Terserah mereknya apa Terus kalian potongnya kayak mana Terus ada Bawang bombay Eh bombay maaf guys Maksudnya daun bawang Ini tuh dua batang Terus kita Juga potong-potongnya Agak kecil-kecil Terus ada Dua betir telur Terus di Potong-potong kecil Jadi ya hasilnya kayak gini Yang ini Untuk toppingnya nanti Dan disini ada telur Untuk dicampurkan Dengan yang Bhanduan yang lain Sama Ini ada Nasi Untuk tiga piring Karena aku tinggal berkerja Dan ya guys Kita langsung aja Tanpa lama-lama Kita langsung aja Masak nih guys Aku udah di dapur Dan sekarang aku mau masak Dan sebelumnya aku udah cuman ya Dan Kita hidupin kompor Ini kalian sama orang tua ya Kalau kalian mau buat guys Sedang ya guys Terus pertama Kita taruh minyak Takut banget guys Kalau mau masak-masak Oke Jadi kalian Kalau mau masak-masak Ini harusnya Terimbing orang tua ya Guys Aku juga takut Oke Ini udah cukup Kita tunggu ini Agak panas sedikit Nah Habis itu Oke Habis itu Kita Kita Taruh Menteganya Satu Sendok Itu lah guys Segini lah ya guys Kita Tengok 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 banget Kalau aku salah Agen guys Komen dulu Ini pertama kalinya Aku masak-masak Kayak Serem Serem gitu loh Aku biasanya Masak Pakai Itu ya guys Entegar Tengok 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 Sekarang Kita taruh Apa tadi guys Bawang Yang udah dihaluskan Tadi ya guys Banyak Bawangnya lima Bawangnya lima Sisu Sium Bawang butis Sium Dan satu butir Pemir Nah ini Dihaluskan Ini guys Ini kalian Klik apa Bagaimana lagi ya guys Ini sama Orang tua Kalau kalian mau masak Ini Oke 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 udah kali ya guys nah sebelumnya kita akan kocok seluruhnya jadi pertama kita banget banget sama kita pecahin dulu kalian cuci tangan juga ya guys sebelum masuk-masuk kayaknya aku tidak provosional kalau pecahin telur ah itu kan guys kita tunggu ya guys aku akan cuci tangan dulu dan kita taruh merica sama garamnya guys kemudiannya aku laku oke dan sekarang kita pocok nah sekarang kita pocok seluruhnya kita taruh ke pakai bawa eh salah guys aku agak lupa gimana cara resepnya kalau mau masuk-masuk juga guys Sampai merata ya guys tunggu guys lalu cok-cok-cok cepat ya guys ini udah oke 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 Sisa guys, membazir Kita campur dulu Sampai semuanya Tercampur Terus kita taruh Sosisnya Maaf ya guys Kurang perhatian Baru-baru belajar Pasak Kita pecah-pecahkan Oke Sekarang Kita taruh Sosage Kita taruh dulu Sosisnya guys Masak lagi Kasih rating ya guys Satu sampai segini Ini bentuknya seperti apa Kita taruhnya Sudah kodok Tadi ada 10 asal guys Kalian denger gak sih? Maaf ya kalau dulu Oke Kita aduk Sampai berapa? Nah sekarang kita taruh Nah sekarang kita taruh ini Daun bawangnya Semuanya Kita taruh di restoran itu tapi ini aja kandung terus kita taruh satu sendok semuanya ini aja lagi jadi kita mau taruh ini apa sih? minyak hujan gitu lagi guys Astagfirullahaladzim kita pakai guys oke satu sendok semuanya satu sendok ya guys apa ya guys kalau berantakan jadi sepatu lama ya ini aku kandung dulu disini 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 saus tiram saus tiram susah banget sih satu sendok satu sendok satu sendok satu sendok tapi mana sih? susah yang paling enak rambut satu sendok aduk lagi guys aku pencinta nasi goreng enak aja gitu guys apa enak banget mau nih enak banget guys ini mungkin lebih enak oke sekarang ini ini satu titik-titik ya udah lah aja lah ya guys oke itu udah ini apa ya guys kecap asin kecap asin ya guys pasti rasanya seperti anda menjadi air ramen guys oke diaduk-aduk ya guys dibosong nah sekarang kita taruh kecapnya kecap kecap manis kalian yang suka kecap manis komen di bawah ya aku suka banget kecap manis enak gitu ini kecap yang manis ya guys ini kecap manis ya kalau gak salah oke aduh aduh maaf ya guys masaknya agak lewat kita aduh sambil merata guys di kolom merata lah ya biar enak sekarang sekarang ganggu aduh nasunya aduh semuanya yang gusul oke itu sudah sekarang kita aduh untuk mulai masak ini sosisnya kekurangan sampai warnanya udah tercampur gitu ya guys sama bahan-bahan lagi kita masukkan agak menguning campurlah maksudnya campur jangan sampai ada yang masih putih campurkan semua sampai benar-benar merata ya guys dan kalian jangan juga terlalu berburu ya let's go kita ke meja makan jadi guys nasi gorengnya udah selesai dan aku juga mau bilang ini kenapa tangan aku corot-corot gini karena tadi aku main sama tetangga mau guys jadi dia sekarang aku mau taro bawang gorengnya jadi guys bawang gorengnya aduh acak kadul semuanya dari tadi masak juga acak kadul jadi sedikit lagi biar mantap wow enak banget nih guys ya let's go kita makan ya kita makan guys hasil masakan aku oke jadi pertama kesini dulu kita ambil piring kita ambil cukup besar jadi gitu ini disini sosisnya jangan lupa juga guys guys sosis oke agak nyaman dikit lagi guys oke ini cukup aja kita coba-coba dulu dan kita makan kita makan oh iya aku lupa juga aku lupa sini kelur biar ini lebih mantap aku tuh teluk-teluk oke kita makan sedikit dan kita makan Bismillahirrahmanirrahim enak banget enak banget ini kayaknya sisi goreng enak di dunia enak banget loh guys aku gak nyata karena kayak gak yakin mungkin selamat guys habis hmm 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 abis kusin dan jangan lupa ikutin masak-masak resep-resep namaku dan mamiku dan aku dan hasilnya nanti komentar below apakah enak dan jangan lupa like comment share dan subscribe ya dan jangan lupa hidupkan notificationnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan jangan lupa subscribe